2, 3, 4 dengan mengoleksi 3 poin Tim Nasional Perancis melakoni laga perdana kualifikasi Euro 2024 Grup B menghadapi Belanda Bubuhan Didier Deschamps berhasil menang dengan 4 gol tanpa balas Ada momen menarik yang terjadi sebelum pertandingan ini dilangsungkan Momen tersebut yaitu penghormatan kepada Hugo Loris dan juga Raphael Varane yang sudah pensiun dari tim nasional Saat itu para fans dan juga para pemain yang sudah pensiun melakukan clap ala Viking Squad Le Blue mendominasi jalannya pertandingan sejak peluit kickoff dibunyikan Terbukti baru 8 menit laga berjalan Antoine Griezmann dan Dayot Upamecano berhasil melesakan gol Kedua gol ini diinisiasi oleh kapten baru mereka yakni Kylian Mbappé Gak puas mengemas 2 asis Mbappé pun ikut mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-21 Hingga babak pertama berakhir gak ada satupun gol yang tercipta Di babak kedua Anak Asudescam berhasil menambah gol lewat Kylian Mbappé di menit ke-88 Bomber Paris Saint-Germain ini melakukan soloran dan mengecoh beberapa back Belanda termasuk Dele Blin sebelum menceploskan bola ke gawang Jasper Cilesen Padahal Dele Blin di laga ini baru masuk di menit ke-67 pertandingan Namun ex-Ajax Amsterdam ini kewalahan menjaga Mbappé hingga terjatuh ke tanah Gol itu membuat Mbappé menjalani debut manisnya sebagai kapten tim nasional Perancis dengan 2 gol dan 2 asis Hasilnya Perancis kini memucaki klasemen sementara grup B dengan torehan 3 poin Tim nasional Austria meraih kemenangan telah kalah menghadapi Azerbaijan di fase grup F kualifikasi Piala Euro Dalam laga itu skuad Aswalt Ralf Rannick mengakhiri laga dengan skor 4-1 Austria menutup babak pertama lewat 2 gol yang dicetak oleh Marcel Sabitzer dan juga Michael Gregorich Memasuki babak kedua Sabitzer kembali mencetak gol keduanya di menit ke-50 pertandingan Gol yang dicetak oleh Marcel Sabitzer kali ini dia lepaskan dengan sangat indah Saat itu dia mampu melepaskan sepakan kencang dari luar kotak penalti yang menyisir sisi kanan gawang Azerbaijan Setelah gol itu terjadi, Azerbaijan sempat memperkecil kedudukan lewat Emin Mahmudov di menit ke-64 Namun Austria menutup pesta gol mereka lewat gol cantik yang dicetak oleh Christoph Baumgartner Dengan hasil ini, Austria memantapkan diri dengan menjadi pemunca kelas men sementara grup F Unggul dari tim Nas Belgia dengan selisih satu gol lebih banyak Tim Nasional Belgia meraih kemenangan atas Sweden di laga pertama kualifikasi grup F Piala Euro 2024 Squad Red Devils berhasil menang dengan keunggulan tiga gol tanpa balas Sejak awal pertandingan, Belgia menguasai jalannya pertandingan Squad asuhan Domenico Tedesco itu membuka keunggulan lewat gol Romelu Lukaku di menit ke-35 Lukaku langsung melakukan selebrasi yang mengundang kontroversi Selebrasi itu seakan jadi ajang pembuktian untuk Lukaku yang kerap mendapatkan kritikan karena tampil mandul Lukaku kembali menambah pundi-pundi golnya dengan mencetak gol di menit ke-49 Berikutnya, pemain Inter Milan ini menutup kerang golnya dengan mencetak hat-trick di menit ke-83 Torehan hat-tricknya itu membuktikan kalau Lukaku merupakan salah satu striker yang tajam Di sisi lain, pemain tim Naswedia Zlatan Ibrahimovic juga berhasil mencatatkan rekor yang baru Pemain AC Milan ini menjadi pemain tertua yang tampil di kualifikasi Euro 2024 dengan usia 41 tahun Kemenangan ini membuat Belgia menempati peringkat dua kelas men sementara Grup F Republik Ceko tampil mengejutkan di babak kualifikasi Grup E menghadapi Polandia Dalam laga tersebut, skuad lokomotif berhasil menang dengan skor telak 3-1 Baru berjalan 3 menit laga, Polandia sudah tertinggal 2 gol lewat Ladislav Kreji dan juga Thomas Kvankara Memasuki babak kedua, Polandia kembali tertinggal 1 gol lewat Jan Kuczka di menit ke-64 Polandia sendiri cuma bisa mencetak 1 gol lewat Damian Svimanski pada menit ke-87 Tim Nasional Mesir meraih hasil positif kalah melakoni laga kualifikasi Piala Afrika menghadapi Tim Nasional Malawi Dalam laga itu, skuad Fir'aun mengakhiri laga dengan kemenangan 2 gol tanpa balas Sejak menit awal, Tim Nasional Mesir mendominasi jalannya pertandingan Terbukti Mohamed Salah berhasil memecah kebuntuan dengan mencetak gol di menit ke-20 pertandingan Menjelang berakhirnya, babak pertama Omar Marmus berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 Dengan hasil ini, Mesir kokoh di puncak kelasemen grup F dengan mengoleksi 14 poin Tim Nasional Argentina melakoni laga pertama mereka dalam laga uji coba usai juara Piala Dunia Skuad La Albi Celeste mendapatkan sambutan luar biasa oleh para penggemar yang memadati Stadion El Monumental Dalam laga tersebut, Lionel Messi dan kawan-kawan berhasil menang atas Panama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas Skuad asuhan Lionel Scaloni berhasil mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal Pergerakan dari Lionel Messi beberapa kali membuat lini pertahanan Panama kewalahan Hal tersebut memaksa 2 pemain dari skuad Los Canaleros harus melakukan tackle terhadap Lionel Messi di menit ke-15 Hasilnya, Tim Nasional Argentina mendapatkan peluang lewat tendangan bebas Sayangnya, sepakan Messi cuma gagal berbuah gol setelah cuma mengenai tiang gawang saja Di menit ke-44, Argentina punya peluang lewat sepakan keras dari Enzo Fernandes dari luar kotak penalti Sayangnya, sepakan pemain Chelsea ini bisa ditepis dengan baik oleh Jose Guerra Memasuki babak kedua, Argentina sama sekali tidak mengendurukan serangannya Di menit ke-52, Lionel Messi kembali mendapatkan peluang lewat tendangan bebas Akan tetapi, tendangannya tersebut masih bisa ditepis dengan baik oleh Guerra Argentina baru bisa berhasil memecah kebuntuan lewat gol dari Thiago Almada di menit ke-78 Pada akhirnya, Messi pun berhasil mencetak gol lewat skema tendangan bebas Gol tersebut menutup kemenangan Argentina atas Panama menjadi 2-0 Uniknya, usai pertandingan berakhir ada momen yang nggak biasa yang terjadi Saat itu, masing-masing pemain Argentina mendapatkan trofi replika Piala Dunia Bahkan, beberapa pemain terlihat meniru Aksi Martinez saat menaruh penghargaan di area terlarang Selain itu, Messi juga memberikan komentar usai laga menghadapi Panama Lapulga mengatakan kalau dia telah menantikan momen tersebut Untuk merayakan gelar juara Piala Dunia bersama rakyat Argentina Tim nasional Spanyol bakal menghadapi Norwegia di laga perdana kualifikasi Piala Euro 2024 Squad La Furia Roja bakal diasuh oleh pelatih baru yakni Luis De La Fuente Pelatih berusia 61 tahun ini mengatakan bakal mempertahankan gaya Tiki Taka Menurut mantan pelatih Deportivo Alaves itu, gaya Tiki Taka merupakan ciri khas permainan squad La Furia Roja Meskipun begitu, De La Fuente bilang nggak akan sepenuhnya menggunakan taktik tersebut Melainkan memodifikasinya lebih modern dengan sistem yang sudah dia miliki Tim nasional Norwegia harus kehilangan Erling Haaland di laga kualifikasi Euro 2024 menghadapi Spanyol Pemain berambut pirang itu harus absen karena menderita cedera pangkal paha Pelatih Norwegia, Stel Solbaken mengaku nggak khawatir atas absennya pemain adalannya tersebut Menurutnya, squad La Ven masih punya banyak pemain bintang termasuk Martin Odegaard Di sisi lain, bintang Arsenal ini mengakui kalau timnya Spanyol merupakan lawan yang sulit Namun, dia yakin kalau squadnya mampu berbuat banyak di laga nanti Tim nasional Kroasia akan berhadapan dengan Wales di laga kualifikasi Piala Euro 2024 Sang pelatih Zlatko Dalik optimis squadnya bisa memenangkan pertandingan tersebut Dalik menyebut kalau squadnya saat ini masih diperkuat oleh pemain yang tampil di Piala Dunia Meskipun begitu, squad Fatreni bermain tanpa Dejan Lovren yang telah pensiun dari tim nasional Di sisi lain, pelatih 56 tahun itu mengakui laga menghadapi tim naswales akan berjalan sulit Alasannya, squad The Dragons dihuni oleh pemain yang berkualitas meskipun tanpa kehadiran Garrett Bell Pelatih tim naswales yakni Robert Page harus memutar otak menjelang laga menghadapi Kroasia Alasannya, squad The Dragon kehilangan Brandon Johnson yang mengalami cedera paha Padahal, bomber 21 tahun ini sedang dalam performa gemilang di Premier League bersama Nottingham Forest Di sepanjang musim ini, Johnson sudah mengemas 9 gol dari 33 laga Di sisi lain, ini adalah laga pertama tim naswales sejak pensiunnya Garrett Bell dari sepak bola Mantan pemain dari Real Madrid itu memutuskan untuk gantung sepatu karena ingin fokus bermain gol Chelsea mendapatkan kabar baik dengan pemain incarannya saat ini yakni Rafael Leao Menurut laporan dari Calcio Mercato, AC Milan berencana untuk menjual sang pemain di musim panas nanti Sebelumnya, manajemen Rossoneri sendiri berusaha untuk memperpanjang kontraknya Sayangnya, perpanjangan kontrak itu berjalan alot karena Leao meminta bayaran 7,5 juta euro per musimnya Laporan itu menambahkan kalau Chelsea siap memenuhi keinginan dari sang pemain Untuk bisa memboyongnya ke Stamford Bridge, manajemen The Blues akan mengajukan tawaran 80 juta euro Julian Nagelsmann baru saja kehilangan posisinya sebagai pelatih Bayern München Kepergian Nagelsmann membuat Tottenham Hotspur tertarik untuk merekrut pelatih asal Jerman tersebut Sebelumnya, manajemen De Liri White sendiri enggan memperpanjang kontrak Antonio Conte Alasannya, mereka kecewa dengan hasil yang diraih Conte pada musim ini Manajemen klub semakin yakin untuk segera mencari pengganti Conte Hal tersebut terjadi usai pelatih Italia ini memarahi para pemainnya di depan media Usai ditahan imbang oleh Nottingham Forest Real Madrid berencana untuk memperkuat lini tengah mereka di musim depan Diario AS mengabarkan kalau El Real tengah mengincar gelandang muda Celta Vigo Yang ini Gabri Veiga Di musim ini, Veiga mencuri perhatian klub-klub Eropa berkat penampilan impresifnya Pemain asal Spanyol itu telah mencetak 9 gol dari 25 pertandingan di ajang kompetisi La Liga Selain itu, Veiga dianggap sebagai pemain yang bisa ditempatkan di segala posisi Akan tetapi, El Real harus menyiapkan 40 juta euro untuk bisa menebus klausul rilis pemain 20 tahun tersebut Bayer Muncan menjadi sorotan usai memecat Julia Nagelsmann dari kursi ke pelatihan Squad Wiroten sendiri telah meresmikan Thomas Tuchel sebagai pelatih terbaru mereka Keputusan itu membuat banyak orang terkejut mengingat Nagelsmann dianggap masih tampil gemilang Media asal Jerman yakni Bulli News menjabarkan penyebab manajemen memecatnya Media itu mengklaim kalau ruang ganti pemain di Roten disebut sedang gak harmonis Sebelumnya, Direktur Olahraga Hasan Salihamizik turut membantu dalam permasalahan tersebut Namun, Salihamizik mengaku permasalahan itu sudah terlalu rumit dan dianggap sudah cukup kronis Menurut laporan, Nagelsmann gak pandang bulu dalam memarahi para pemainnya Nagelsmann juga disebut jadi penyebab murungnya Manuel New Year Hal itu pun membuat New Year harus kehilangan pelatih kesayangannya yakni Tony Tapalovic yang dipecat karena Nagelsmann Sebagai informasi, Thomas Tuchel sendiri akan memulai laga debutnya pada tanggal 2 April mendatang Squad Wiroten akan langsung berhadapan dengan sang rival utamanya yakni Borussia Dortmund Real Madrid diprediksi bakal gigit jari dalam perburuan wonderkid Napoli ke Visak Varadz Celia Corriere dello Sport mengabarkan kalau PSG siap menikung El Real dalam perburuan sang winger Menurut laporannya, winger asal Georgia ini direkrut sebagai pengganti dari Kylian Mbappe Sebelumnya, penyerang Perancis itu dirumorkan akan angkat caki pada akhir musim nanti Manajemen Les Parisien setelah menyiapkan mahar fantastis untuk bisa mengangkutnya ke Park des Princes Mahar tersebut berkisar antara 180 juta euro atau 2,9 triliun rupiah La Liga resmi mencoret Gavi dari daftar pemain Barcelona di musim 2022-2023 ini Pemain asal Spanyol itu dipastikan akan kehilangan haknya untuk menggunakan nomor punggung 6 Artinya, saat ini Gavi kembali berstatus sebagai pemain Akademi Blaugrana Keputusan La Liga mencoret pemain asal Spanyol itu karena kontraknya ditolak oleh pengadilan Spanyol Kalau situasi ini terus berlanjut hingga akhir musim, maka bisa dipastikan Gavi dapat meninggalkan Barcelona secara gratis Tim Nasional Indonesia akan menghadapi Burundi dalam laga FIFA Match Day yang digelar malam ini Sang pelatih Sintayong pun mengakui kalau dirinya baru mengetahui ada negara bernama Burundi Meskipun dianggap sebagai negara kecil, tapi pelatih Korea Selatan itu tetap mempersiapkan skuadnya dengan baik Dia pun memuji permainan Burundi yang punya sisi keunikan tersendiri Di sisi lain, Sintayong mengaku gak sabar menanti duet dari Elkan Bagot dan juga Jordi Ahmad Namun, mantan pelatih Korea Selatan itu akan mengecek terlebih dahulu kondisi dari Elkan Bagot Pasalnya, pemain 20 tahun itu sedang dalam kondisi yang gak memungkinkan Borneo FC Samarinda gagal meraih 3 poin dalam lawatannya ke Stadion PT IKA Dalam laga tersebut, skuad pesawat etam ditahan imbang Arema FC dengan skor kacamata Sejak menit awal pertandingan, Borneo FC sudah melancarkan beberapa serangan Sayangnya, Matius Pato yang menjadi ujung tombak dapat kawalan ketat dari pemain bertahan Arema Sampai dengan peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal menceploskan satu pun gol Hasil ini membuat posisi Borneo FC terancam disalib oleh Madura United yang berada di peringkat 4 kelasemen Persib Bandung meraih kemenangan saat berhadapan dengan Bayangkara Solo FC Termain di Stadion Pakan Sari Bogor, skuad Mahung Bandung menang tipis dengan skor akhir 2-1 Dua gol kemenangan Persib Bandung dicetak lewat Daisuke Sato di menit ke-37 Dan David Da Silva di menit ke-67 Sedangkan Bayangkara FC hanya mampu membalas satu gol lewat sepakan dari Alex Martins di menit ke-73 Meskipun meraih kemenangan, tapi Persib tetap tertahan di posisi dua kelasemen dengan perolehan 59 poin Skuad asuhan Luis Mila itu terpaut 10 poin dari PSM Makassar yang berada di puncak kelasemen